Ibu tidak tahu mengapa mereka melakukan ini pada kita. Arjun akhirnya menemukan secerca harapan. Orang ini ingin mengambil harapan itu. Ibu ingin tahu bagaimana keadaan Arjun. Semoga dia selalu baik-baik saja. Sidangnya diadakan besok. Ini kasus perampokan. Aku tidak mencuri apapun. Tapi aku tahu kenapa kau sampai membawaku ke sini. Berapa banyak dia menyuapmu. Aku tahu Luf telah menyuapmu. Apa katamu? Pertama kau melakukan perampokan dan sekarang kau menyalahkan kami. Aku akan menunjukkan di mana posisimu sekarang. Buka pintunya. Eh, tunggu. Dia itu memang sombong sekali. Eh, Pak, Pak, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Silakan ke sini, Pak. Tunggu, Pak. Pak, tadi pagi Karan menelponku. Dia memintaku untuk memukulinya. Tapi kita tidak bisa melakukan itu, Pak. Saudaranya dan iparnya berskongkol dengan Karan, Pak. Sangat sulit baginya untuk keluar dari kasus ini. Dia akan kembali bermain bulu tangkis. Dia tidak bersalah, Pak. Dia sudah cukup melalui berbagai hal, Pak. Jangan ganggu dia lagi. Keluhan resmi terhadapnya sudah didaftarkan. Aku tidak bisa membebaskannya. Aku perlu membawanya ke pengadilan. Dia, polisi, sudah menemukan uang pada Arjun. Tapi, Pak, Arjun mendapatkan uang itu dengan menjual mobilnya. Tapi kita perlu membuktikan semua itu. Itu mudah. Orang yang tidak bersalah seharusnya bisa membuktikannya. Dengar, Pak. Yang mengadukan juga tidak punya bukti kalau Arjun mencuri uang itu, kan? Benar, kan? Sekarang, cobalah Bapak mengerti sedikit saja. Arjun itu bukan pencuri. Mereka yang berbohong. Tolong. Baik, Pak. Biar aku mencobanya. Mungkin kita bisa keluarkan dia dengan jaminan. Terima kasih banyak, Pak. Aku punya sedikit uang untuk jaminan Arjun. Kalau butuh uang lebih banyak lagi, aku akan mencarinya. Tapi tolong carilah segala cara untuk membebaskannya, Pak. Tolong. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Inspektur, bisa aku mendapatkan koran? Apa yang ingin kau lihat? Sebenarnya, tolong periksa bagian olahraga. Dan kapan tanggal ganda putra dilaksanakan. Tadi Paman Radu menelponku. Pemimpin baru Akademi mengumumkan tanggalnya kemarin. Kapan tanggal turnamennya dia? 28 Februari. Terima kasih, dia. Kau mengurus semuanya sendirian. Aku sekarang ada di sini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, jangan membangun waktu. Sekarang, pergilah ke Akademi dan daftarkan namaku di sana. Arjun, kenapa aku harus sendiri? Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kita berdua akan pergi bersama. Ini akan terlambat. Aku bisa bersamamu, Dia. Tapi, aku tidak tahu kapan aku akan keluar dari sini. Kau akan keluar dari sini secepatnya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Dia sedang menyiapkan dokumennya. Dan dia akan datang. Lalu, kita akan pergi ke Akademi. Nyonya dia agar, Wal. Pak, surat jaminannya sudah diserahkan. Oh, iya. Sebenarnya, aku sudah menyerahkan surat jaminan Arjun. Tapi, jaminannya ditolak. Ditolak? Maksudmu? Mereka bisa menemukan kecocokan antara nomor seri uang yang ditemukan di Arjun dan uang yang dicuri dari rumah Agarwal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.